Kalau kita coba berjalan bersama, bersinode, maka dengan sendirinya semakin tumbuh dan terbentuklah koinonia, persekutuan, persaudaraan saudara-saudara. Berjalan bersama bukan sebagai musuh, sebagai rival, apalagi orang yang saling mencurugai, saling mencumberui, bahkan mau saling membinasakan. Dan melainkan kita berjalan bersama di bumi ini dalam siaran menuju rumah Bapak sebagai orang-orang yang bersaudara dan bersesama. Sebagaimana digambarkan dengan indah sekali oleh Injil Lukas mengenai orang Samaria yang baik hati. Ketika persekutuan bertumbuh dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, maka unsur yang kedua dengan sendirinya akan tumbuh juga, yang oleh Paus disebut partisipasi. Ambil bagian, semua menemukan tempatnya, semua menemukan fungsi dan peranannya dalam persekutuan itu mulai dari keluarga-keluarga sampai kepada tingkat gereja semesta dihadapan sesama umat manusia, bahkan dihadapan alam ciptaan. Partisipasi, ambil bagian, dan semuanya mempunyai peranan dan sumbangan bagi kebersamaan dan persekutuan. Seperti kita baca dalam cerita Injil, tentang Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena partisipasi seorang anak kecil dan sumbangan pikiran dari para murid, maka orang yang dipadang belantara tanpa akses untuk mendapat makanan dikenyangkan sampai sisa makanan berlimpah-limpah dari 5 roti dan 2 ikan. Apa sebuahnya? Karena semua yang hadir, ambil bagian. Bukan dalam apa, melainkan dalam kuasa Allah yang menjamin bahwa hidup manusia di bumi ini tetap aman, sentosa, dan terjamin. Apa benarlah apa yang dikatakan dalam pembuka dan penutup Injil, jangan takut. Dan kalau semua sudah siap dan rela memberikan dirinya, bukan saja apa yang ada para milik pada dirinya, melainkan dirinya sendiri. Maka dengan sendirinya kreativitas, inovasi-inovasi akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu misi yang menjadi cita-cita seluruh gereja dan juga dirumuskan dalam arah dasar kesukupan kita. Supaya gereja pertikular kesukupan panjarmasin membawa kasih Allah kepada semua orang di bumi antasari ini. Setiap anggota siap untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Bukan dari kelebihan, bukan dari kemewahan, melainkan dari apa yang terbatas yang Tuhan perkenankan ada padanya. Sehingga berjalan bersama dengan Yesus dan dengan Yesus hati di tengah-tengah kita, kita siap untuk melayani 24 jam dengan seluruh keberadaan kita. Saudari, saudara terkasih, khususnya anak kekasih, dua diakon dan calon diakon, Frater Albert. Apa yang Yohanes sampaikan dalam Injil tadi, bahwa resep untuk hidup aman, hidup damai, dan mengarah kepada tujuan hidup kita itu tinggal dalam Yesus, Dan Yesus tinggal dalam kita Oleh penginjil lain Khususnya oleh Lukas Digambarkan sebagai mengikuti Yesus Mengikuti Yesus Dan Lukas dalam Injilnya Mengingatkan kita Bahwa mengikuti Yesus itu berarti Kita meninggalkan segala sesuatunya Bersama-sama dengan Yesus Memikul salib kita setiap hari Dan barulah siap untuk mengikuti Yesus Itulah panggilan yang diberikan kepada semua orang beriman Tapi khususnya kepada para biarawan-biarawati Dan pelayan-pelayan tertahpis Yang tingkat pertama disebut sebagai diakunat Berjalan bersama dengan Yesus Akan menjadikan hidup bersama Merupakan hidup yang sejati dan letari Lebih dari itu kita tidak membutuhkan apa-apa Apa sebabnya bersama dengan Yesus Kita memiliki segala-galanya Walaupun kita mungkin tidak mempunyai apa-apa Maka seperti digambarkan dalam Injil Lukas Mengikuti Yesus itu berarti Siap untuk menyambut Allah Dalam diri kita sendiri Dalam diri sesama Bahkan dalam diri ciptaan-ciptaan lain Hidup kita Hati kita Akan menjadi ruang tamu yang raksasa Yang terbuka lebar dan luas Untuk menampung setiap orang Yang mau datang kepada sumber kehidupan itu Maka tempat yang paling akrab Bagi seorang diakun Dan seorang pelayan tertahpis Adalah ruang tamu Yakni hidupnya sendiri Hatinya Yang terbuka untuk semua orang Untuk melayani Bukan saja untuk melayani Hal-hal material Tapi seperti kita baca dalam kisah para rasu Misalnya seperti Stefanus dan Filipus Mereka menjadi pewarta-pewarta Injil Yang handal dan berani Dan pewartaan itu ditandai Dengan kerelaannya Untuk memberikan hidupnya Itulah Tuga Tugas Sanggung jawab Yang dipercayakan Kepada Para diakon Dan para pelayan-pelayan tertahpis lainnya Kita Tidak membutuhkan pengakuan dari siapa-siapa Karena Allah sendiri yang mengakui kita Sebagai hambanya Yang siap untuk melayani Yang perlu kita rawat Ialah Supaya ruang tamu kita Yang Maha luas Seluas cinta Allah itu Tetap terbuka Pertama-tama bagi kehajiran Allah Dalam diri Yesus Dalam hidup kita Dan kehajiran sesama Siapapun juga Apapun juga kebutuhannya Dan selebihnya Akan menjadi pekerjaan rumah Bagi Tuhan Dr. Albert Dan dua diakon lain Dan rekan-rekan imam sekalian Betapa indah Panggilan kita Sebagai pelayan-pelayan tertahpis Maka seharusnya Kita menjadi orang-orang Yang paling bersyukur Dan paling berbahagia Lebih daripada Murid-murid Yesus lainnya Umat beriman pada umumnya Apa sebabnya Karena segala tanggung jawab dan beban kita Sudah diambil alih oleh dia Dan tinggalah Hidup kita ini yang sederhana Kita siapkan Dalam apa yang disebut Hospitalitas Hospitality Untuk menyambut Allah Dalam diri sesama Siapapun juga Kapapun juga Dan dimanapun juga Ada pepatah Dalam bahasa banjar Yang mengatakan Don't look a book By its cover Semua paham ya Don't look a book By its cover Jangan melihat buku itu dari Sampulnya Tapi lihatlah isinya Dan itu berarti Dua Kadang-kadang ada cover yang begitu Gemerlap Gegap gempitan Tetapi hidupnya kosong Ada orang juga yang hidupnya Sangat serahana Seperti para santo dan santa Tapi hidupnya Begitu kaya Kita diundang Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Untuk Tidak ikut dalam gemerlak Hidup dunia ini Apapun juga bentuknya Dan kita masuk Ke dalam hidup yang Sepi Yang sunyi Bersama dengan Yesus Memanggul salib kehidupan kita Sehari-hari Dan sebagai buahnya Sebagai imbalannya Kita akan mengalami Rasa aman Dan kita menjadi Alat Tuhan Untuk membangun Sinodalitas gereja Di bumi Kalimantan Selatan ini Dalam persekutuan Dalam partisipasi Dan misi Untuk mengakhiri Ada satu kisah Yang boleh jadi Sudah kita baca Di bagian barat Amerika Serikat Di kota San Francisco Ada satu jembatan Yang namanya Golden Gate Jembatan Kencana Tragisnya Jembatan itu terkenal Bukan karena Indahnya Melainkan Karena disana Sangat sering orang Mengadakan Bunuh diri Salah seorang Korban yang terakhir Ada seorang artis Yang sangat terkenal Sudah kaya Ganteng pula Ini fansnya Banyak sekali Lebih-lebih dari Putri-putri Dan ibu-ibu muda Tetapi pada suatu waktu Dia kedapatan mati Bunuh diri Di Golden Gate Seorang ahli psikologi Tergoda untuk menyelidiki Apa sebabnya? Karena segala yang dapat Dirindukan Dan dicemburui manusia Di dunia ini Ada pada dia Kalau dia Masuk di apartemen Yang mewah Dimana dia tinggal Masuk ke dalam kamarnya Dan membuka Lemari pakaiannya Dalam salah satu Laci Laci dari lemari itu Ada sepotong kertas Dia mengatakan Saya akan berangkat Menuju Golden Gate Untuk bunuh diri Tetapi bila Dalam perjalanan saya Dari apartemen ini Sampai di gambatan itu Ada seorang saja Yang melemparkan senyumnya Kepada saya Saya akan memetalkan Niat saya Akhirnya Sejarah mengatakan Bahwa dia Kedapatan bunuh diri Artinya apa? Dalam masyarakat kita Yang namanya Senyum itu Semakin hari Semakin mahal Senyum Sebagai tanda Bahwa kita Mengkomunikasikan Menyampaikan Kasih Allah Kepada bersama Semoga Hidup kita Yang sederhana Yang terbatas ini Menjadi senyuman Dari kasih Allah Kepada setiap orang Yang kita jumpai Dr. Albert Segera Beli Busana khusus Untuk dipakai Pergi ke pesta Sungguh bahagia Dipanggil Kristus Bentara Injil Di alam Semesta Telitinian Si acil mirah Saat membeli Jengkol Dan petai Seorang diakon Hendaknya ceria Dan pemurah Malayan sesama Yang dijumpai Pergi mengail Menjelang senja Dapatkan ikan Setengah peti Pelayanan diakonat Ungkapan cinta Penukasi 6 julus Sejati Semoga demikian Tuhan memberkati